Terima kasih Pak Reno dan Pak Irwan yang telah memilih Soba sebagai peserta yang paling memorable. Nah mungkin dari tiga panelis dan kekurangan satu Mas Rex, ada nggak yang bisa memberikan masukan apa sih sebetulnya membuat panelis memilih Soba sebagai peserta ter-memorable? Kalau dari saya sih salah satu MPMP yang paling enak yang saya makan dan kenapa jadi ter-memorable karena setelah kita pertama kali ketemu yang paling nempel di kepala saya adalah dapur wongkito. Dan saya juga harus menggarisbawahi bahwa Ibu Soba ini bukan berbisnis karena mau berbisnis tapi karena sifatnya terpepet betul ya. Dan dengan kondisi seperti ini bisa melahirkan produk yang luar biasa sih menurut saya it's something very memorable. Wah luar biasa. Kalau dari Pak Irwan apa yang? Sedikit contrary dari Pak Reno. Saya bukan pemakan pempek terus-terempuan karena nggak tahan pedasnya kalau dengan sauce. Tapi saya think untuk respect heritage atau itu selalu my trade you know dengan menjaga keasliannya dan terutama mencari sourcingnya. Itu membuat saya suatu hal yang sangat mengingatkan kepada saya waktu saya juga mulai dulu. Jadi I appreciate that and I think dengan itu tercapai rasanya. Wah terima kasih. Nah kalau Mbak Dita nih? Dari saya sangat memorable karena obviously saya nggak bisa stop makan sampai harus di stop mungkin ya. Dan Mbak Soba punya story yang benar-benar bikin pempek itu makannya so much more than just eating pempek. Medcom.id, a part of media group network. Ibu rayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar biasa gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangtikan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!